Intro Baik cerita lengan putus viral tentang perempuan yang dimadu suaminya Kisah cinta gelam di masa lalu pelan-pelan mulai terkuat Adalah mantan istri Sule, Lina, yang menjelin hubungan dengan Teddy Dan dianggap telah menghianati cinta Ica mantan istrinya Sebelum resmi berpisah pada 22 Oktober 2018 lalu Belum berhenti sampai di situ Terungkap pula jika pernikahan Lina dengan Teddy suami barunya Digelar secara sembunyi-sembunyi dan entah di mana Alhasil, kini kabar baru pun beredar bahwa Lina sudah berbadan dua Dan Sule mengamini jika Lina sudah menikah dan kini tengah hamil Ini saya mengklarifikasi ini Karena Ica mengatakan bahwa saya diizinkan untuk membongkar ini Saya mengizinkan bukan untuk membongkar Tapi saya mengizinkan untuk dia bersuara Gitu loh, artinya ya silahkan Karena itu hak anda sebagai istri untuk menanyakan suaminya Gitu, ya itu salah Media-media itu kadang-kadang memberi judul yang aneh-aneh Istri saya sudah menikah, kan belum tentu Siapa tahu benar Tak hanya isu berbadan dua yang membuat publik terkejut Hal lainnya adalah apakah sebelum menikah Ternyata Lina sudah hamil duluan Seperti apa yang diungkap oleh Ica, mantan istri Teddy Sebenarnya, oh sebab itu mau dikali lagi Kan saya juga gak ngerti Akhirnya saya disuruh pulang Saya pulang, saya pikir Saya pulang itu suruh apa Ternyata kita akan dia meeting Sama Sule Sama si istrinya Sama si pedi itu Cuma akhirnya semua beres Tapi saya belum cerai waktu itu Kenapa dulu bilang Katanya cuma teman Akhirnya sekarang sampai hamil duluan Sampai terus di nikah Itu kan apa ya Istilahnya Kasian aja gitu Tak tinggal diam Hal tersebut pun dibantah oleh kuasa hukum Lina Ya kalau Lina sudah menikah Memang itu kan kita lihat dari putusan itu kan sekitar bulan September Sekitar bulan September Kalau masa Ida itu sekitar 4 bulan ya Jadi memang informasinya itu memang sudah ada pernikahan Nah setelah masa Ida habis Nah menikahnya dengan siapa itu memang Ya saya tidak mendengar langsung gitu kan Namanya siapa, suaminya Yang jelas memang itu sudah ada pernikahan Kan dua-duanya sudah melepaskan perkawinan sebelumnya Ibu Lina sudah bercerai dan sudah mendapatkan hak bercerai Dan seputusannya sudah ingkrah Masa Ida yang dijalani juga sudah habis Dan menikah dengan suaminya yang baru kan Nah begitu pun juga dari pihak suaminya Ya tidak sama posisinya Dia sudah tidak punya pasangan gitu Mendengar mantan istrinya dikabarkan seperti itu Sule pun tak banyak bicara Ia hanya meminta untuk didoakan Karena baginya yang terpenting adalah Menjaga hubungan dan saling komunikasi Dengan empat anak yang tinggal bersamanya kini Menurut informasi dari keluarganya Memang dia sudah menikah 8 bulan yang lalu Kalau tidak salah 9 bulan yang lalu Kenapa mesti kaget? Biasa saja Biasa saja Saya doakan saja yang terbaik buat dia Dia bahagia Cuma ya mungkin ada kekecewaan Setidaknya memberi tahu lah sama anak-anak Setali tiga uang dengan seayah Rizky Febian atau Akrab Disapa Iki Mengaku masih menjalin silaturahmi dengan baik dengan ibunda Setidaknya hal itulah yang dibuktikan Iki Saat menelpon ibunya di program Taulani TV Assalamualaikum mah Ya Ini sehat Mah Alhamdulillah ya Ini ah lagi sama Om Andre Oh iya ya Aku lagi bikin Youtube bareng Alhamdulillah Salam buat Om Andre ya Ini Waalaikumsalam Terina Apa kabar Sehat selalu Ya Sehat gimana kabar Pak Sampai sama keluarga Alhamdulillah baik Gatau tiba-tiba saya kangen aja ini Makanya pengen Iki telepon Yang penting Kalina sehat juga ya disana Amin Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Ya A'a cuma mau bilang Kalau A'a sayang sama Mama Mau bagaimanapun Mama adalah yang ngelahirin A'a Dan sampai kapanpun Sampai suatu saat A'a udah gak ada pun A'a bakal tetap berpikiran Kalau semuanya Yang A'a punya Yang A'a rasakan semuanya Berkat dukungan orangtua Apalagi Ibu Karena Yang ngelahirin Iki susah payahnya Mama segala macem Dan Iki pun sudah berjanji dari Iki kecil pun Sampai besar Iki kan gak pernah mau nyakitin Mama Ataupun A'a bikin sakit hati Mama Tapi A'a cuma mau bilang Kalau A'a sayang sama Mama Terus A'a juga Sebenernya pengen ketemu Udah lah aku suka nangis Kalau kayak gini Aku gak bisa Nanti kita bikin Youtube bareng Mama Intinya Ma A'a kangen A'a pengen ketemu Dan Sampai detik ini A'a bakal tetap berjuang Untuk bisa ngeliatin kesemuanya Gimana caranya Walaupun keadaan seperti ini Mama sama A'a juga tetap bisa Membesarkan adik-adik bareng-bareng Dan A'a Harap Mama selalu sehat Dan yang pastinya A'a sayang sama Mama Iya Mas Makasih A'a Mama juga Sayang sama A'a Kangen sama A'a Mama tahu Mama ngerti posisi A'a Dan Mama juga Yakin A'a sayang Mama Walau apapun yang terjadi Dan Mama Ucapin banyak terima kasih Buat Om Andre Sama-sama Teh Mas Andre makasih banyak Iya Sama-sama Teh Nanti aku kabarin ya Iya Udah Semekum Yang nangis satu Love you Love you too Hehehe Udah semekum Susah Nah gitu Aduh saya jadi ikut terharu nih Iya Outro Inspirat Inspirat Obrig